Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke YouTube channel aku dan di video kali ini aku berkesempatan untuk nyobain bikin makeup tutorial pakai one brand dari produk lokal lagi yaitu dari Pixi jadi kali ini aku bakal bikin Pixi one brand makeup tutorial nah kira-kira produk apa aja yang bakal aku pakai untuk bikin look yang kayak gini terus gimana sih first impression aku sama beberapa produknya kita langsung aja ke tutorialnya oke pertama-tama disini aku bakalan ngeaplikasiin Pixi Fast Miss dulu dia tuh berfungsi sebagai Fast Miss jadi kayak buat nyegerin dan ngelambapin wajah supaya wajahnya lebih siap lagi dipakein makeup karena dari Pixi gak ada primer jadi aku tadi aplikasiin Fast Miss aja sebagai primer oke kemudian aku bakalan ngeaplikasiin alis ini stepnya kayaknya temen-temen bakal bosen karena ya seperti biasa ngebingkai ngisi warna terus nyikat cuman aku bakalan ngasih first impression aku sama pensi alisnya aku pilih yang warna hitam karena yang warna coklatnya tuh agak sedikit kemerahan dan menurut aku pigmentasi untuk ukuran pensi alis ini pas banget karena dia gak terlalu yang creamy dan gak terlalu pigmented jadi gampang buat ngontrolnya kemudian part selanjutnya adalah eyeshadow disini aku pakai yang summer breeze yang nomor 07 aku suka karena dia warna toska dan warna peach cuman karena dia gak terlalu yang sepigmented itu gak seperti yang aku bayangin jadi aku tadi ngeaplikasiin dulu nyx jambu eye pencil supaya warnanya jauh lebih keluar nah warna peachnya ini juga agak sedikit sudah keluar ya ketimbang dibanding sama warna toskanya gitu aku cuman bikin kayak maduin dua warna kayak gini aja abis itu aku blend supaya transisinya halus oke next kemudian aku bakalan ngeaplikasiin eyeliner liquidnya ini honestly pixi eyeliner liquid ini adalah eyeliner pertama aku dulu jaman waktu aku lagi mau daftar-daftar kerja aku suka banget sih karena tape brushnya itu menurut aku enak banget jadi kayak ngeaplikasiinnya jauh lebih gampang aja terus aku aplikasiin bulu mata palsu nanti nama modelnya bakalan aku tulis description box lanjut ke complexion makeup aku bakalan pakai foundation stick dari pixi dia tuh punya dua warna warna yellow beige sama warna natural beige cuman ternyata warna yang lebih masuk ke aku itu adalah yang warna natural beige karena yang yellow beige nya tuh bener-bener kuning banget liat ini aku aplikasiin di under eye tadinya aku mau bikin kayak ngehighlight gitu tapi failed nanti temen-temen bisa liat menurut aku si foundation ini tuh teksturnya gak terlalu yang creamy banget jadi agak sedikit kering jadi pas aku ngeblendnya tuh aku butuh usaha banget buat ngeblendnya bener-bener kayaknya kalau pakai brush itu bakalan aduh aku gak tau kalau pakai brush ini aja pakai beauty blender yang udah lembab aja masih agak susah gitu terus dia cepet nge-setnya jadi gak usah diaplikasiin ke seluruh wajah kayak aku tadi jadi kayak mendingan sebagian-sebagian aja supaya gak cepet kering atau supaya gak cepet nge-set gitu jadi masih ada waktu buat ngeblendnya gitu jadi mending perbagian aja nah untuk coveragenya sendiri sih menurut aku ini sheer ya karena aku butuh kayak ngeaplikasiin ulang atau numpuk lagi 2-3 layer untuk dapetin medium to full coverage untuk nutupin warna gelap di under eye aku sih kayaknya sementara oke cuman kalau lama aku gak tau deh kemudian aku gak ada blush on aku cari-cari kemana-mana di solok gak ada blush onnya yang jual akhirnya aku pakai akalin si lip creamnya buat aku jadikan blush on ini aku pakai yang delicate pink yang nomor 07 aku blend aja pakai beauty blender yang lembab oke next kemudian aku bakalan nge-set si foundationnya tadi pakai loose powdernya dari pixie ini aku pakai yang warnanya yellow peach as you can see ini warnanya emang kuning banget cuman aku suka sih sama warna bedak yang kayak begini aku pakai buat nge-set di under eye terus sisanya aku bawirin aja ke seluruh wajah kayak gitu untuk loose powdernya sendiri sih menurut aku ringan cuman aku gak yang kayak terkesan banget enggak ya bagus lumayan cuman gak bagus-bagus banget gitu untuk eye makeup di bawah matanya aku cuman kayak ngeimbangin antara yang atas sama yang bawah aku aplikasiin warna toskanya di bagian outer corner terus bagian inner cornernya aku aplikasiin warna peach udah kayak gitu aja sih supaya seimbang aja antara yang atas sama bawah kemudian aku bakalan nge-contour wajah aku pakai contour kitnya dari pixie menurut aku si contour kit dari pixie ini warnanya kurang cool tone sih dan si coklatnya tuh agak jauh lebih kayak sedikit merahan pokoknya kira-kira kurang cool tone gitu terus pas aku aplikasiin juga dia pigmented banget padahal ngambil produknya udah sedikit tapi temen-temen bisa liat tadi dia langsung keluar gitu warnanya dan agak PR sih menurut aku kalau contour warnanya pigmented karena ngeblendnya jadi agak lebih sedikit butuh usaha kemudian next lanjut aku bakalan nge-aplikasiin lip cream kalau lip creamnya sih aku suka ini udah pernah aku review juga nanti linknya bakalan aku tulis di description box temen-temen yang belum nonton harus nonton paduan dari kedua warna ini tuh favorit aku banget aku suka dan ini hasilnya abis itu aku bakalan nge-set seluruh makeupnya yang menggunakan face mist tadi sebenernya face mist itu bukan untuk setting spray gitu ya ini cuman supaya bikin makeupnya jauh lebih seger dan looknya tuh gak keliatan terlalu bedakan gitu ya kira-kira itu tadi makeup tutorial yang bisa aku share kali ini ke temen-temen semua semoga temen-temen suka dan semoga video ini bisa menginspirasi temen-temen ya kira-kira segitu aja sih review atau first impression aku sama beberapa produk pixie kalau misalnya ditanya produk apa yang paling aku favoritin diantara produk-produk yang tadi aku cobain aku itu paling suka banget sama eyelinernya karena aku suka sama kepakatannya dia warnanya cukup hitam pekat terus aku juga suka banget sama tap brushnya karena dia bisa bikin eyeliner serapi mungkin ya segitu dulu aja thank you so much for watching keep spreading the love every time and everywhere wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati